Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sana Skyros dalam program Tribrapa 12 Berita hari ini, Kepolisian Republik Indonesia bersama Filipina National Police Bekerjasama memongkar jaringan skeming internasional terbesar di Filipina Dari hasil pengungkapan, setidaknya ada sekitar seribu pelaku dari berbagai negara termasuk Indonesia Sandi menuturkan ribuan pelaku tersebut berasal dari berbagai negara mulai dari China, Filipina hingga Indonesia Di antara ribuan yang diamankan, ada sebanyak 154 warga negara Indonesia Untuk dua orang warga negara Indonesia yang jadi tersangka, Sandi menuturkan akan diproses sesuai hukum di Filipina Wari saat ini masih berkoordinasi dengan kepolisian setempat Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!